Intro Halo Assalamualaikum Nah ini kita berada di ruang R&D Kita mau nyoba Review Artemia yang kemarin Pernah saya Iklankan Ini benar-benar kita mau Review bagaimana Cara untuk Bagaimana cara untuk menetaskan Mengkultur Artemia ini Jadi kita mau kultur Artemia Swasti Authentic Artemia Yang Gold Edition ya Teman-teman juga mungkin bisa dapetin ini Di Tokopedia Ianya Swasti Farm Di Sopi Atau langsung Websitenya juga ada Di Sally juga ada Siska juga ada Bisa semuanya Nah Banyak pertanyaan teman-teman Bagaimana cara menetaskan Kok saya menetaskan Nggak netas dan lain-lain Yuk kita buktikan bareng-bareng Bagaimana Artemia yang netas Dan berapa jam kita netasin ya Dan nanti kita akan Jamin juga Kita rencananya 24 jam aja Walaupun di 33 jam itu Artemia nya maksimal Bagus banget 33 jam Tapi kita pakai 24 jam aja Karena kan kalau 33 jam Nanti panennya besok Malam-malam Jadi kita pakai 24 jam aja Kita coba Bagaimana Hasilnya Tapi ini Ini kita mau Meraktekin dulu Caranya ya Caranya Jadi kita Udah siapin tempatnya Kesan aja Ini Artemia masih baru ya Nih masih ada segelnya Kayak gini Jadi belum tak buka Jadi benar-benar Ini tak siapin Biasanya kita pakai Jer ya Pakai jer Nah kebetulan Jer nya Dipakai sama Anak produksi Jadi ini benar-benar Saya pakai Kayak gini Ini Ini menggunakan Botol Kalau biasanya Kan teman-teman Pakai air mineral ya Ini kita pakai Anu nih Pakai bicola Yang 2 liter ya Kayaknya 2 literan gitu Jadi ini Ini kita pakai air 2 liter Makanya nanti kita Praktekin langsung Yang 2 liter Jadi nanti Ini tak Nah Ini masih Masih segelan ya Masih segelan Benar masih segelan Jadi masih baru Kemudian Di dalamnya ada Cendoknya ya Ini ya Ini Masih segel Masih segel Kemudian Jadi Teman-teman Tidak usah Khawatir Takarannya Seperti apa Karena di dalamnya Itu ada cendoknya ini Nah Sudah cendoknya Buat cendok apemnya Kayak gini Nih Nanti kita pakai Takaran ini aja Ini kalau Satu cendok makan itu Berapa cendok ini Hah 6 6 cendok Oke Ini udah Tak buka ya Nah Kita Ini garam Garam 90 Gr Garamnya ini Garam Kalau bahasa Jawa sih Garam Grosok Garam Apa ya Garam yang belum Dikasih iodium Garam murni lah ya Biasanya dia Belum digiling juga Masih kasar Jadi makanya Disebut grosok itu Karena masih kasar Belum digiling Nah Ini kita penggunaan Garamnya Kalau pakai artemia ini Garamnya itu Satu Satu Liter Satu cendok Karena ini dua liter Kita pakai dua cendok Jadi gak usah banyak-banyak Garamnya Kalau banyak-banyak Malah poros nanti Ini kita masukin aja Garamnya Ini saya pakai cendoknya Cendok kayak gini ya Bukan cendok makan Karena kalau cendok makan Karatan semua nih Buat garam nih Makanya pakai cendok plastik Ini Satu Dua Ini ya Dua ya Karena kita mau bikin Langsung dua Jadi ini kita Yang satu kan dua liter juga Jadi ini Dua juga Satu Dua Oke ya teman-teman Dua Dua cendok ini Dua cendok makan lah ya Ini karena ini cendoknya Cendok Di sini Karatan cendoknya Makan Jadi pakai cendok plastik Dua cendok Dua cendok Dua cendok untuk dua liter Kalau satu liter Satu cendok saja Nah Ini garamnya sudah Sekarang kita Artemia-nya Ini biar Biar Ini harus Cair dulu belum Garamnya Gak usah Gak apa-apa Langsung aja Yang penting nanti Bareng Dia akan Di air atur terus Kan dia akan Ngaduk Ngaduk terus Nah tinggal sekarang Kita mau bikin ini Nah Kalau teman-teman Biasanya Ini kita Ngasihnya itu Satu liter air Satu cendok Garam Eh dua Dua cendok ya tadi ya Karena dua liter Kalau satu liter Satu liter Satu cendok Ininya juga satu cendok Nah Kalau teman-teman Mau pakai cendok Yang ada di sini Itu S6 cendok Itu satu cendok Makan S6 cendok Yang ada di artemia ini Jadi ini karena Dua liter Kita pakai 12 cendok Wah Banyak juga ya 12 cendok 12 cendok Yang sudah ada di Sudah ada di sini Ini Ini Biar lebih Dekat lagi Ini Langsung aja Tidak usah Tidak usah Ragu-ragu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini baru Satu cendok ya Satu cendok Nah Karena kita mau Karena dua liter Kita dua cendok ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini dua liter Dua cendok Garam Dan dua cendok Artemia Ini juga ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Elapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Oke Dua belas Nah Akhirnya sudah Berubah warna Jadi Coklat Akhirnya Nah kita tunggu Sampai 24 jam ya Kita tunggu Sampai 24 jam Wah kenapa kok Bikinnya banyak banget Ikan kita banyak Ikan kita banyak Jadi Kita Kita Bikinnya memang Banyak ya Kemudian Ini buat teman-teman ya Ini kita menggunakan Ini Ini pakai Amara yang ACDC ACDC Ini Kalau mati lampu Nggak Nggak Apa Nggak mati Karena ada baterainya Ya ini untuk Antisipasi aja Jadi kemarin Tanya kalau nanti mati lampu Gimana artemianya Ya Antisipasinya pakai RT airator yang kayak gini Itu ya teman-teman Nah Sambil menunggu ini Menetas Ya Nanti kita videonya akan Sambung lagi Pas pemeninan Setelah 24 jam Gitu ya teman-teman Tunggu aja nanti Tinggu 24 jam Kemudian Nah Ini kita Kemarin sudah Menetaskan artemian Dan sudah 24 jam Ini jam 4 Dan jam 4 sore Jadi videonya memang Terjeda satu hari Ini kemarin Artemia yang kita pakai Artemia Suasti Yang Suasti Artetic Artemia Gold Edition Dan Pakai garam Pakai garam Satu cendok Air satu liter Dan itu satu liter Tapi ini dua liter Berarti dua Dua cendok garam Dua cendok artemia Dan dua liter air Nah Ini Pertama kali yang kita lakukan Adalah Mematikan airatornya dulu Nah Setelah dimatikan Tidak bisa langsung dipanen Harus diintapkan dulu Nah ini Caranya matikan Ada dua cara Pertama kita cabut Cabut Ini Disini kita cabut Aliran listriknya Nah Cuman ini Kalau yang ini Dia masih nyala Karena dia kan Masih ada baterainya Nah ini harus dipencet juga Nah ini ditutup Jangan lupa ini ditutup Kalau tidak ditutup Nanti Masuk ke sana Ini kita kan dikasih Ini ya Infus ini ya Ini fungsinya Buat Biar tidak balik Artemianya Dan ini Artemianya Artemianya Nanti akan Yang artemia Akan di bawah Kemudian Cangkangnya Akan di atas Nah ini sudah kelihatan Artemianya pada turun semua Nih Kelihatan gak Nah itu kelihatan Nah nanti Cangkangnya akan di atas Nah kita tunggu Sekitar 3-5 menit Kita lihat nanti Seperti apa Dia pemisahannya Nah ini Nanti kita tunggu dulu Kita akan Lihat prosesnya Nah ini kita Sudah 5 menit Sekitar 5 menit Kita tunggu Kayak gini Nah ini teman-teman bisa lihat Nih Sudah Gak ada Sudah bening Bawahnya Nah kita mau langsung Ambil aja lah ya Bawahnya kita ambil aja Nah kita tinggal cabut ini Ke mesin aeratornya Kita cabut aja Nah berhubung tadi disitu sudah Sudah Hane ya Sudah kita Tutup ya Ya kita harus buka dulu nih Kita harus buka dulu Jangan lupa ini Ditinggikan dulu Ini dibukai dulu Lagi Ya Nah ini Artemianya sudah kelihatan Kelihatan di selangnya Nah dah jalan dia Artemianya Nah ini Artemianya Ini kualitasnya Lumayan bagus Ini Nah ini harus Ke bawah sini ya Nih Nih Ini Artemianya Wow Wow Artemianya besar-besar Nah nanti kita mau Kasih tau Kasih tau Cara untuk Mengawetkan Artemia ini Ya ini Kayaknya sudah Sudah ter Oh belum Belum semuanya Belum semuanya Hmm Ini sampai Habis ya Kayaknya udah habis Tapi ini Kuntel banget ya Buah ini Mantap ini Nah oke Kita matiin lagi Sudah bersih ini Kemudian Kalau teman-teman Kadang masih ada Cangkangnya disitu Gimana Nah Ini Cangkang disini Adalah Cangkang yang sudah Menetas Cangkang yang disini Adalah Cangkang yang sudah Menetas Jadi Cangkang yang menetas Akan terapung Kemudian Nah Ini kita Kalau mau lihat Kalau mau lihat Yang belum menetas Seperti apa Nah Kita lihat di bawah sini Nih Ini ada Hitam-hitam ini Ini adalah Telur artemia Yang belum menetas Nah Inilah yang namanya Nanti Daya tetasnya Sekian persen itu Diambil dari Ini yang gak nantas Nih Kalau yang sudah menetas Kalau yang sudah menetas Ya Ini Nah Ini kita sudah Tampung Yang sudah menetas Kemudian Kita sekarang Mau nyimpan Nah Ada dua cara Menyimpan artemia Tapi penyimpanannya Bukan penyimpanan yang Lama ya Ini penyimpanannya Cuma sehari Minimal Bisa untuk makan Besok Tiga kali untuk besok Sekarang sama Tiga kali untuk besok Misal ya Nah kita mau Pecah menjadi dua Aduh Kita pecah Gingan ini Waday Ntar Cariin tempat lagi Kita mau Ini kita mau pecah Jadi dua ya Biar yang separuh Bisa di Oke Waday kok Sulit sekali Diambil Oke Ini Yang bersih Nah kita mau Pecah dua Untuk disimpan Jadi hari ini Tidak langsung Ngasih makan Karena sudah sore Nah ini kita Pecah dari dua Usahakan Diaduk dulu Nah diaduk dulu Oke Yang pertama Kita Kita akan simpan Di Yang satu Tak kesimpan Di kulkas Yang satu Kita simpan Di Botol artimia itu Gitu ya Nah kita mau Beresin Beresin Itu kita bersihkan dulu Cangkangnya tadi Kemudian nanti Dikasih air Kasih garam dikit Ya Kasih garam dikit Kemudian nanti Dimasukkan ke situ Yang satu Kita langsung Ke kulkas saja Ini caranya Jadi ini airnya Masih air garam ya Air garam Tanpa di Tambah air garam lagi Ini Langsung saja Kita nanti masuk kulkas Yuk langsung Masuk kulkas saja yuk Nah ini Tadi kita sudah jalan Kesini Ini pantrynya Kita punya pantry Disini punya kulkas Nah ini buat Teman-teman saja Buat sambal saja Jadi Artimian tadi Sudah dipanen Ini airnya juga Masih air garam Belum diganti Ini kita bisa simpan Di kulkas Caranya tinggal Masukin saja Sebenarnya Nah kita tinggal Masukin saja Di kulkas yang Jangan beku ya Yang penting Dingin saja Nah ini bisa Bertahan di sini Bertahan di sini Itu bisa sampai Satu hari saja Kalau dua hari Biasanya mati Nah tapi kan Maling tidak Besok kita Tidak usah Ribet-ribet Anu lagi Tidak usah Ribet-ribet Bikin lagi Ini bisa buat Persediaan Sehari besok Misal mau dikasih Tiga kali makan Nah ini bisa diambil Di sini Untuk tiga kali makan Dan ini artemianya Dia hanya tidur Bisa hidup lagi besok Jangan lupa ditutup Wah ini tidak bisa ditutup Kenapa tidak bisa ditutup Bentar Gini Gini Tadi tidak bisa ditutup Kalau sekarang bisa ditutup Nah sudah bisa ditutup Kayak gini Jadi kita bisa Besok kita bisa makan Dengan artemian Tadi yang sudah disimpan Ini caranya penyimpanan Jadi saya bikin Tutorial tadi Penetasan Sekaligus penyimpanannya Tapi ingat Penyimpanannya hanya Satu hari Kalau lebih dari satu hari Biasanya ikannya Ikannya Artemianya mati Nah ada cara satu lagi Untuk penyimpanan artemian Nah kita bagaimana caranya Nah ini dia Oke Ini dia cara kedua Untuk Mengawetkan artemnya Caranya Yaitu Disini Kita Nah tadi sudah dibersihkan Ya ini Ya tidak ada video ini Yang sudah dibersihkan Tadi sudah dibersihkan Dikasih Ini Dikasih apa Dikasih air Nah ini Tinggal masukkan Tapi nanti perlu tambah garam ya Nah Langsung masukkan aja Wah Airnya kebanyakan Nanti bisa Nanti bisa tak kurangi Waduh Banyakan nih Oke Kayak gitu ya Nanti ini bisa buat Nah Terus Ditambah Garam Garamnya satu cendok aja Karena tadi kan Tambahnya cuma setengah Nah Garamnya satu cendok aja Tambah garam satu cendok Oke Gitu Dan ini bisa Bertahan sampai Satu hari juga Bertahan sampai Satu hari juga Jadi buat teman-teman Yang tidak punya kulkas Ini bisa dengan cara Yang seperti ini Gitu ya teman-teman ya Nah ini Yang satu Kita bisa Kultur baru lagi Yang satu ini bisa Untuk kultur artemia Baru lagi Gitu ya teman-teman Ini dia Tips Trick Untuk Penetasan artemia Swasti Authentic artemia Black edition Mulai dari penetasan Sampai penyimpanannya Besok kita Tutorial untuk Memberiannya Pakan artemia Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Tonton terus Swasti Jangan lupa Buat teman-teman Yang sudah Menggunakan artemia Ini Silahkan komen-komen Di bawah ya Jadi silahkan Komen-komen Yang mau tanya Yang mau Apa Silahkan komen-komen Bisa jadi komen Anda bisa nanti Jadi materi Video kami berikutnya Terima kasih Salam swasti Salam inspirasi Tonton terus Swasti Dan Salam swasti Sampai jumpa Sampai jumpa